Intro Hai pemirsa apa kabar? Semoga anda dalam keadaan sehat Seperti biasa hari ini kita kembali belajar di Go Healthy Cara tempat hidup sehat Kalau misalnya anda punya masalah kesehatan Dan anda ingin langsung berbagi kepada kami disini Boleh kirimkan riwayat kesehatan anda melalui lema email ini Nanti kami akan undang anda langsung datang ke studio Oke kita mulai Go Healthy nya Hari ini ya di episode ini kita akan belajar dari kisahnya Pak Agus 52 tahun Dia ini sudah menjalani ya Cuci darah selama 11 tahun Kenapa? Karena gagal ginjal akibat hipertensi Hati-hati hipertensi sangat berbahaya ya Berapa angkanya? Bagaimana caranya Pak Agus melewati hari-harinya? Kita akan belajar sama-sama Dan tentunya ini harus tahu juga nih pemirsa ya Gagal ginjal ini sebetulnya bisa kita deteksi awal Karena ada gejala-gejala khasnya Misalnya nyeri pada pinggang Ada perasaan mual disertai muntah Juga terkadang ada sakit di bagian dada Badan atau tubuh terasa lemah dan mudah lelah Jadi hati-hati jangan pakai perasaan Lebih baik lakukan pemeriksaan Dan sudah ada bersama kami disini Ada Pak Agus yang didampingnya oleh istri tercinta Ada Ibu Poni Bapak Ibu apa kabar? Baik Dan tentunya ada dua praktisi kesehatan Kita akan belajar dari mereka berdua Ada Mbak Rita dan juga Nambah Preti Apa kabar Ibu-ibu? Salam sehat Salam sehat selalu Tapi sebelumnya Saya mau mengetes dulu Pengetahuan dan juga pemahaman Dari Pak Agus, Ibu Poni dan juga Anda pemirsa Ada yang pertama ini Pilihan ganda Berikut ini adalah tanda fungsi ginjal menurun Kecuali A. Urinnya berbuih B. Dada berdebar C. Mual dan muntah Atau D. Kaki mengecil Kira-kira yang mana? Yang bukan? Kaki mengecil Mbak Priyati Betul nggak sih jawabannya? Jadi jawaban dari Pak Agus sudah tepat Karena memang benar Kalau yang ditanya bukan Atau kecuali ini ya Tanda fungsi ginjal menurun Itu benar adalah jawabannya kaki mengecil Kita bahas dulu satu-satu Urin berbuih atau berbusa Ini bisa ada dua penyebabnya Bisa normal atau tidak normal Yang normal ini misalkan kita tahan kencing terlalu lama Otomatis pada saat kita buang air kecil kan Alirannya menjadi lebih deras Jadinya ada buihnya Lalu yang kedua kalau misalkan nggak normal Misalkan ditemukan protein atau gula Di dalam urin tersebut Yang merupakan tanda dari penurunan fungsi ginjal Lalu yang B ini Dada berdebar Dada berdebar sendiri bisa karena Gangguan garam Akibat penurunan fungsi ginjal Atau bisa juga gangguan asam basah Bisa juga karena tensi yang tinggi Lalu kalau C Mual muntah Nah mual muntah ini sendirilah Yang sebenarnya salah satu pertanda yang khas Dan seringkali disalah diagnosis Karena diagnosisnya sendiri Bukan ke dokter Dia mikirnya dia asam lambung Mual muntah berulang Ternyata itu merupakan sebuah tanda Dari penurunan fungsi ginjal Dimana darahnya ini Urium kreatininnya udah terlalu tinggi Ya Urium atau kreatinin ini sendiri Merupakan hasil dari metabolisme tubuh kita Yang sebenarnya harusnya dikeluarkan dari tubuh kita Tapi kalau misalnya ginjalnya fungsi udah menurun Racun yang harusnya dikeluarkan tuh Tertahan di dalam tubuh kita Nah itulah yang mengakibatkan Mual muntah ini sering terjadi Nah jadi jawabannya kaki mengecil ini Bukan merupakan pertanda dari Penurunan fungsi ginjal Biasanya justru yang ada kakinya bengkak Jadi membesar Kesannya membesar Tapi sebenarnya dia bengkak Karena tahanan cairan Itu terjadi di dalam tubuh pasien tersebut Oke jadi jawabannya tepat ya Yang bukan merupakan tanda fungsi ginjal menurun Adalah jawaban yang D Kaki mengecil Satu lagi ya Pak Bu Penderita gagal ginjal Tidak boleh mengkonsumsi protein Benar atau salah Pak? Salah Nah Rita apakah tepat jawabannya? Oke mari kita bahas ya Jadi kalau kita melihat pernyataan ini adalah Penderita gagal ginjal tidak boleh konsumsi protein Sebenarnya bukan tidak boleh Boleh-boleh saja Tapi ada batasannya Nah kita ketahui bahwa protein ini adalah Alat zat gizi utama Pembangun utama dalam tubuh Protein aja asal katanya adalah Proteos Itu adalah yang utama Tentu saja semua orang harus mengkonsumsi protein Jadi perlu kita ketahui Protein di dalam tubuh akan dimetabolisme Dan ternyata menghasilkan zat sisa Namanya adalah Urium dan kreatinin Nah ini yang mengeluarkan adalah ginjal Ketika seseorang ginjalnya telah gagal Tentu sulit dia melakukan proses pengeluaran Urium dan kreatinin Kalau urium dan kreatinin ini meningkat dalam tubuh Tadi Mbak Perti sudah jelaskan Bisa terjadi reaksi mual dan muntah Atau disebut sebagai suatu keracunan Nah oleh karena itu Protein harus dikonsumsi Tetapi pilih protein Yang tidak meningkatkan resiko peningkatan Urium dan kreatinin yaitu Dengan membatasi jumlahnya Hanya sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan Bahkan Kalau fungsi ginjalnya sudah turun banget Kita cuma kasih 0,6 gram per kilogram berat badan saja Dan kemudian proteinnya Pilih yang tidak berlemak Karena berlemak pun akan meningkatkan tekanan darah Juga memperberat kerja fungsi ginjal Karena tekanan darah yang tinggi Akan menurunkan kinerja pembuluh darah Di area ginjal tersebut Jadi untuk pernyataan Penderita gagal ginjal Tidak boleh mengkonsumsi protein Adalah sebuah pernyataan yang Salah Boleh tapi dibatasi Dan dipilih-pilih sumber proteinnya Pemirsa Apa yang terjadi dengan bagus Sampai harus gagal ginjal Sampai harus cuci darah seminggu dua kali Gara-gara apa Ini dia kisahnya Agus Sanyoto Tak pernah terfikirkan olehnya Tubuhnya yang dikira sehat-sehat saja Ternyata ada masalah kesehatan yang cukup serius di dalamnya Hal ini bermula pada 11 tahun lalu Ia tiba-tiba mengeluhkan pusing Mual Dan tubuhnya berkeringat dingin Khawatir dengan hal tersebut Agus langsung memeriksakan diri ke rumah sakit Dokter mengatakan Bahwa tekanan darah Agus sangat tinggi Ia pun dirawat selama tiga bulan Dan tak lama sejak kejadian itu Kaki Agus mulai membengkak Sepulangnya dari rumah sakit Ia langsung melakukan cek lab Dan hasilnya menunjukkan bahwa Agus mengalami gagal ginjal Ia harus menjalani cuci darah Tentu Hal ini membuat Agus sangat terpukul Ia menyesal dulu tidak menjaga pola makannya dengan baik Sebab Dulu Agus sangat jarang mengkonsumsi air putih Ia pun berharap Kondisi ginjalnya tidak semakin menurun Ia ingin bisa tetap beraktifitas Walaupun dengan kondisi yang terbatas Pemirsa Lagi-lagi Hipertensi Bikin ulah Ingat gagal ginjal itu hanya salah satu dari sekian banyak komplikasi yang bisa diakibatkan gara-gara Hipertensi Pak Agus Kondisi sekarang bagaimana Pak? Sekarang agak lumayan Lumayan itu seperti apa? Ya bisa aktivitas tiap hari Oh jadi Bapak masih kerja? Wah beruntung ya Pak ya Padahal Bapak harus minggu dua kali menjalani Cuci darah Yang penting semangat Harus semangat Pak Sudah 11 tahun ya Pak ya Gara-gara tensi tinggi betul? Iya betul Oke kita mundur ke kejadian Bapak terdiagnosa gagal ginjal pada saat itu Bapak rutin periksa darah enggak Pak? Periksa darah jarang Jarang atau enggak pernah? Enggak pernah Kemudian bagaimana ketika waktu itu dokter bilang Bapak harus cuci darah? Waktu itu kan Pertama terasanya pusing kepala Bangun tidur Mual-mual Terus Tengah sini agak sakit Gak ditulir Terus langsung dibawa ke rumah sakit Di Ronsen Di Ronsen Semuanya badannya Hasilnya? Hasilnya katanya gagal ginjal Kaget dong Kaget Waktu itu gagal ginjal Langsung dibilang gagal ginjal Harus cuci darah enggak langsung waktu itu? Sebenarnya suruh harus cuci darah Sebenarnya Cuman masih bertahan dia tidak mau Tidak mau Begitu Tapi ini sudah stadion empat Ya Awak pun langsung Ya sudah stadion empat Ya itulah ginjal itu memang organ efisien ya Jadi ketika kemudian sudah terjadi masalah Belum menunjukkan gejala-gejala klinis begitu Saking efisien itu Tanda-tanda gagal ginjal itu enggak ada Kaki juga enggak bengkak Terus Awalnya Awalnya Enggak merasa sakit Yang bagaimana gitu Enggak Cuman pusing Pusing Minum obat Di warung Udah lama-lama Dia ngetrup itu Kok ini kok sakit Sampai ke dada Sampai ke belakang sini Kenapa ya Semua badan-badan pada sakit ya Ingat enggak dulu tensinya berapa Bapak Dulu tensi dokter 200 Astaga Yang harus diwaspadai oleh Pak Agus Aduh Kami periksa tensi Pak Agus Sesaat sebelum melakukan syuting Ya betul sekali Tensinya Bapak Aduh Ini 210 per 91 Pak Sangat tinggi Ini tinggi banget Untuk yang pasien cuci darah Itu kan biasa ada tensi basah Itu tensi sebelum dilakukan cuci darah Tensi kering itu adalah tensi sesudah cuci darah Pertanyaan saya kayak gini Bapak Tensi keringnya Atau sesudah cuci darah Tensinya ada di angka berapa Kadang 140 Ginjal itu punya fungsi Untuk memproduksi urin Ketika terjadi penurunan fungsi ginjal Atau gagal ginjal Ginjal tidak bisa lagi Membuat urin Urin yang harusnya dikeluarkan dari tubuh Ini tertahan semua nih Di dalam tubuhnya Apa yang terjadi Pembulu darah Ini cairannya terlalu banyak Di dalamnya Kalau kita punya dua pipa Dengan ukuran yang sama Yang satu saya alirin 5 liter Pak Yang satu saya alirin 20 liter Pasti yang di alirin 20 liter Ini di dalam tekanannya tinggi Dari cerita Bapak Bapak bilang tensi kering 140 Berarti saya tahu Bapak pasti belum jaga minumnya dengan baik Lalu yang kedua Kemungkinan besar Konsumsi obatnya pun belum rutin Iya Pak iya Iya Oke Kita pindah lagi ke sebelahnya Asam urat Asam urat 9 Asam urat yang tinggi Ini sebenarnya merupakan dampak Dari penurunan fungsi ginjal itu sendiri Karena Asam urat Itu merupakan Salah satu hasil dari sisa metabolisme Nantinya juga akan diubah menjadi ureum Tumpukan di dalam tubuh Akhirnya asam uratnya tinggi Kita pindah lagi nih ke si ibu Ya ibu juga ternyata tensinya tinggi 150 per 80 Ibu ini sudah masuk ke dalam kategori hipertensi ibu Jadi harus ada cara yang ibu lakukan Agar tekanan darahnya bisa terkendali Kalau enggak nanti nyusul sama kayak Bapak Tekanan darah yang tidak terkontrol pada Pak Agus Tentu ini akan membuat situasi akan menjadi lebih parah ya Karena kita ketahui tekanan darah yang tinggi pada Pak Agus Itu akan membuat kerusakan pembuluh darah di ginjal Itu makin rusak Nah kalau seandainya terjadi kerusakan di situ Kita sudah tahu bahwa ginjal itu makin gagal dalam menjalankan fungsinya Oleh karena itu Pak Agus harus segera mengontrol tekanan darah itu tadi Mengontrol tekanan darah bisa kita lakukan dengan menerapkan 4 gaya hidup sehat Atau 4 pola hidup sehat Dan kemudian kita sempurnakan dengan teknologi laser Karena kita ketahui bahwa teknologi laser itu akan meningkatkan kualitas pembuluh darah Dengan cara kemudian membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis Dengan elastisitas pembuluh darah dia bisa menyalurkan darah dengan cara baik Dan itu tidak akan membebani fungsi ginjal selanjutnya Untuk penerita gagal ginjal ketika dia menggunakan teknologi laser Yang pertama adalah kita harapkan kualitas darah dan pembuluh darahnya membaik Sehingga fungsi ginjal yang tersisa ini dapat terjaga Lalu mencegah komplikasi-komplikasi lainnya Buat Anda yang sudah menerita gagal ginjal Anda tetap dapat memanfaatkan penggunaan teknologi laser Tetapi tentunya kalau misalnya dari dokter anjuran cuci darah, minum obat itu tetap harus dilakukan Akan lebih baik lagi kita mencegah daripada mengobati Ingat, dua penyebab utama gagal ginjal kronis di Indonesia itu adalah hipertensi dan diabetes Jadi buat pemirsa di rumah yang sekarang punya tensi tinggi atau gula darah tinggi Ayo kendalikan sekarang juga salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah menggunakan teknologi laser sekarang juga Dokter laser ini adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan pemirsa Bisa terapi dimana saja dan kapan saja Simpel cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kini sebanyak dua kali sehari Durasinya 15 sampai dengan 60 menit Nanti nih sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita Jadi mari ya kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita Hubungi nomor ini pemirsa nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya Dan ingat dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah Hanya ada di GoGoMall Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGoMall Mari kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya ya Dan GoHealthy belum selesai, kita break sejenak Setelah ini kita lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Agus di GoHealthy cara tepat hidup sehat Pemirsa mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Pak Agus yang harus mengalami cuci darah gara-gara gagal ginjal Cuci darahnya seminggu dua kali dalam 11 tahun terakhir Buat Anda ini akhirnya kan sekarang tahu ya di episode ini Kalau misalnya penderita gagal ginjal minum saja harus dibatasi Bayangkan betapa tersiksanya Sementara kita kan yang sehat minum boleh sebanyak-banyaknya malah lebih bagus ya Nah ini makanya ada informasi penting buat Anda pemirsa ya Sebetulnya seberapa banyak kebutuhan cairan dalam tubuh kita Silahkan Mbak Rita, makhluk hati boleh Baik para pemirsa juga Pak Agus, Ibu Polni Jadi kalau bicara cairan, cairan itu adalah zat gizi Zat gizi makro Kenapa kita katakan zat gizi makro? Karena memang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang besar Sebagian besar tubuh kita itu tersusun atas cairan Nah kalau seandainya tidak dicukupkan kebutuhannya Maka akan terjadi berbagai masalah kesehatan Cara menghitungnya adalah Pertama kita bisa menggunakan strategi yang pertama Menggunakan jumlah kalori atau kebutuhan kalori Dikatakan setiap 1 kilokalori kebutuhan kita Akan membutuhkan 1 cc cairan Jadi kalau seseorang mengkonsumsi kalori 2000 Maka cairannya adalah sekitar 2 liter yang dibutuhkan tubuhnya Tetapi kita juga bisa menggunakan per cc kilogram berat badan Nah dikatakan konsumsi cairan 40 cc per kilogram berat badan aktual Itu bisa juga memenuhi kebutuhan cairan Jadi kalau saya ilustrasikan Ada seseorang punya berat badan 50 kilo Lalu 1 kilonya 40 cc itu juga setara dengan 2 liter Tetapi pemirsa untuk kebutuhan cairan ini bisa kita penuhi dari banyak hal Bisa dari air putih, bisa dari kuah sayur, bisa juga dari buah-buahan yang mengandung air yang banyak Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rita Itu berlaku untuk Anda yang masih sehat Masih normal nih fungsi ginjalnya Tadi kita sama-sama sudah bahas nih Kalau misalkan Anda mengalami penurunan fungsi ginjal Maka kebutuhan cairannya ini berbeda Terus tau dari mana nih kalau udah gagal ginjal Saya harus minum seberapa banyak Ikutin anjuran dokter Anda Kalau dari dokter Anda ngajurinnya 600 cc Berarti itu batasan maksimal Ingat bahwa cairan ini sendiri bisa didapatkan dari mana-mana Gak cuma dari minuman Kadang dari kuah, dari tumis sayuran Itu juga sedikit banyak tuh ada airnya Nah jadi nih buat Pak Agus nih ya Bapak dianjurin oleh dokter minumnya berapa ratus cc? 600 Aktualnya Bapak minumnya berapa banyak? Satu setengah sini Nah itu yang mengakibatkan tekanan darahnya menjadi sulit untuk terkendali Fungsi ginjalnya nanti semakin menurun Karena kerja beban ginjalnya memberat Ditambah lagi resiko komplikasi lainnya bisa meningkat Pak Bagus, kira-kira apa nih yang membuat Bapak tensinya kok tinggi Pak? Makan, apa santan Makan-makan yang bersantan dari dulu ya kebiasaan itu Oke apalagi Terus minum-minuman kaleng Kalau minum-minuman berenergi ada Pak? Ada Ada Sering juga? Sering juga Pemirsa di rumah kalau ngeliat Pak Agus ini kan udah 11 tahun ya Mengalami gagal ginjal dan sudah menjalani cuci darah Jadi coping mekanismnya ini udah bagus Bisa ketawa-tawa depan kalian Pada saat awal-awal di diagnosis gagal ginjal Saya yakin senyum aja gak bisa betul ya Pak Ibu juga pasti sama ya Bu ya Kaget-kaget-kagetnya ya Bu ya Kayaknya sekarang Ibu juga masih sedih ya kelihatan Masih ada rasa itu ya Bu? Ya sedih saya kalau Apa ya Ini-ini Kalau Minum dikontrol Dia gak mau Gak nurut gitu ya Masih sedih Pak yang paling berat Bapak rasakan sebagai pasien gagal ginjal apa sih Pak? Kalau lagi Ya enak badan Di darah itu kadang Meriang Mendodok gini Menggigil Menggigil Kadang menggigil itu kadang gak Gak mau Mau makan aja gak mau kadang Bapak tau gak Apa komplikasi lainnya Kalau misalnya kita punya hipertensi Struk Betul Apalagi Jantung Serangan jantung Dan itu bisa terjadi kepada Bapak Kepada Ibu Kalau tensi gak dikontrol Betul Mbak Preti Betul Mbak Sita Nah bukan aku takutin Faktanya seperti itu Gitu loh Yuk kita kasih solusinya lagi yuk Jadi pemirsa dan juga Pak Agus serta Ibu Poni Kita harus segera untuk mengontrol tekanan darah ini Mengontrol tekanan darah tentu dimulai dari perubahan gaya hidup ya Perubahan gaya hidup itu mencakup pola makannya Kemudian pola latihan Manajemen stresnya dan juga pola tidurnya Dan semuanya kita sempurnakan dengan teknologi laser Pada teknologi laser itu ada laser merah Kemudian juga ada sinar biru dan juga kemudian ada sinar kuning Nah ini mempunyai peran yang saling menguatkan satu sama lain Yang laser merah dia bisa menguraikan gumpalan-gumpalan darah Dan kemudian untuk laser biru Dia meningkatkan elastisitas pembuluh darah Juga kemudian menstimulasi tubuh kita bisa memproduksi nitrat oksai Sehingga pembuluh darah itu makin melebar Makin mudah aliran darah itu lewat ya Kalau yang sinar kuning itu dia bisa meningkatkan produksi hormon bahagia Ketika kita memiliki perasaan yang lebih bahagia Maka kualitas hidup kita juga makin meningkat Kita melihat saat ini kondisi Pak Agus dan Ibu telah memiliki tekanan darah yang tinggi Maka disinilah penggunaan teknologi laser harus dilakukan secara rutin Penggunaan teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rita Ini digunakannya pada area pergelangan tangan Nanti laser-lasernya itu menargetkan pembuluh darah dan juga titik-titik akupuntur Yang ketika di stimulus akan memberikan manfaat berupa tekanan darahnya menjadi lebih terkendali Kadar gula darah, kolesterol menjadi lebih terkendali karena metabolisme tubuh kita meningkat Lalu juga dapat menjaga kesehatan jantung kita Tentunya juga dapat mendatangkan manfaat berupa efek relaksasi Jadi orang itu menjadi lebih mudah tidur Lalu kualitas tidur yang meningkat Terlebih lagi ini ada ekstensinya pemirsa di rumah ya Digunakan di area rongga hidung atau intranasal Bisa membantu mencegah stroke Bisa membantu orang yang mungkin sedang berjuang pulih dari stroke Atau untuk yang migren, sinusitis, dan vertigo Terlebih lagi kalau misalkan teknologi laser ini digunakan oleh Pak Agus Manfaatnya apa sih? Sebenarnya yang pertama adalah kita lihat tensinya kan tadi sangat amat tidak terkendali Membantu mengendalikan kadar tekanan darah dalam Pak Agus Dengan menggunakan teknologi laser secara rutin Selain menjaga fungsi ginjal yang tersisa Dia juga dapat membantu mencegah komplikasi lainnya yang dapat terjadi Akibat tekanan darah yang tinggi Kita ingin mencegah stroke Kita ingin mencegah terjadinya gangguan jantung Kita juga ingin mencegah terjadinya retinopati Yang bisa terjadi pada pasien dengan hipertensi Yang bisa mengancam kekebutaan Kita juga ingin menjaga fungsi pembuluh darah lainnya Ginjal kita itu merupakan salah satu organ vital kita Yang terdiri dari pembuluh darah semua Yang membentuk saringan dari ginjal itu sendiri Jadi kalau misalkan Anda ingin menjaga fungsi ginjal Anda Anda jaga kualitas pembuluh darah Anda sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser Banyak pasien gagal ginjal sudah menggunakan teknologi laser Tujuannya adalah untuk mengendalikan tensi Supaya nggak nambah komplikasinya Supaya ginjal yang nggak semakin rusak Buat Ibu, ya buat Bu Poni, buat Anda pemirsa yang sampai hari ini ginjalnya masih aman Supaya apa dipakai teknologi laser? Supaya ginjalnya tetap sehat Nggak sampai harus gagal ginjal Supaya yakin Bapak dan Ibu mengenai teknologi laser Kami punya kisah dari masyarakat yang sama Ya gagal ginjal juga, cuci darah juga Tapi kualitas hidupnya meningkat setelah menggunakan teknologi laser Ini dia kisahnya Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa Yang setiap minggu selama dua kali itu harus cuci darah Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi Tensi saya terakhir itu 200 per 100 Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu Setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat Saya waktu itu tiga bulan yang lalu Belum menggunakan teknologi laser Saya tensinya 150, 160 per 80 Sekarang baru hari Senin yang lalu Saya HD, tensi saya 120 per 70 Menurut saya ini sudah sangat normal sekali Ada datanya di sini, tertip saya seminggu dua kali saya catat Manfaat lain selain tensinya turun adalah Saya bisa tidur dengan nyenyak Lalu kepala yang tadinya itu suka pening, pusing Berangsur-angsur, hilang Terima kasih teknologi laser Oke Pak Mirsa Pak Agus ini adalah pasien gagal ginjal Harus cuci darah seminggu dua kali gara-gara hipertensi Apa yang menjadi penyebabnya? Ini dia Pak Mirsa Mungkin Anda baru saja bergabung ya Hipertensinya tidak bergejala Ini yang sangat berbahaya Tiba-tiba 200 itu bahkan bukan paling tinggi Barusan saja dicek 210 tekanan darahnya Bayangkan ya akhirnya harus cuci darah seminggu dua kali Bayangkan betapa banyak pengorbanan dan kesulitan dalam tanda kutip Yang harus dialami oleh Pak Agus Jadi Pak Mirsa satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah Harus melakukan pemeriksaan rutin Bukan begitu ibu-ibu? Iya betul sekali Jadi buat pemirsa di rumah yang masih muda-muda Ayo jaga ginjal Anda Jangan sampai keburu gagal Kendalikan tekanan darah Anda Gula darah maupun kolesterol Anda sekarang juga Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin Terapkan empat gaya hidup sehat Dan gunakan teknologi laser Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga Ayo pemirsa tunggu apa lagi? Gunakan sekarang juga teknologi laser Kan tadi praktisi kesehatan sudah menjelaskan Yang manfaat dari teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan kita Juga bisa membantu mengendalikan hipertensi Supaya jangan sampai terjadi komplikasi Atau komplikasinya bisa berulang Nah terutama buat Anda nih pemirsa gagal ginjal nih ya Jangan sampai organ ginjalnya bertambah parah kerusakannya Paket teknologi laser Disarankan dan penting buat Anda menggunakannya Jika Anda punya masalah seperti hipertensi Kolesterol tinggi dan juga diabetes Harapannya adalah kalau digunakan secara rutin Bisa membantu mengatasi dan mencegah kita dari komplikasi Ada juga loh aksesoris intranasal terapi kit Yang digunakan di rongka hidung kita Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala Mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis Buat yang masih muda-muda seperti saya yang gak ada keluhan kesehatan Justru itu saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser sekarang juga Sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit Jadi yuk pemirsa kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita Dan ingat dokter laser yang asli itu berkualitas Juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah Hanya ada di GoGoMall Jadi ingat teknologi laser Ingat dokter laser dari GoGoMall Mari atas masalahnya dan jaga komplikasinya Nah ayo segera pemirsa hubungi nomor ini Nanti call center kami akan menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya Dan ada loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya Layanannya gratis ya Pemirsa kami ini selalu senang jika mendapatkan saran dan kritik dari Anda Silahkan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang Salam sehat, sampai jumpa lagi di GoLT berikutnya cara tepat Hidup sehat, sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton